Halo teman-teman, jadi untuk memperingati 10.000 subscriber, saya akan open Q&A di Instagram. Di sana kalian bisa tanya apa saja, terutama sih mengenai alur Kerasakti. Kalian bisa tanya apapun seputar Kerasakti, dan nanti saya akan live streaming di Youtube untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Untuk linknya sudah saya taruh di kolom komentar, silakan follow dan silakan bertanya apapun. Di bab sebelumnya, Sun Gokong kembali mengacaukan kayangan, sehingga kini ia menjadi buronan. Namun ia memilih untuk menanggung semuanya seorang diri, dan memutuskan hubungan dengan gurunya. Di kuil Enam Siluman, terlihat En-En yang sedang merindukan Sun Gokong. Secara terang-terangan, ia mengungkapkan bahwa ia telah menyesal membiarkan Sun Gokong pergi begitu saja. Mungkin sekarang ia seberapa. Singkat cerita, ia pun menjelaskan bahwa kini ia telah memutuskan hubungan dengan gurunya. Hal ini karena Kaisar Langit telah berkomplot dengan orang-orang istana naga, untuk menuduhnya mencuri kotak sinar bulan, dan membunuh Raja Naga Laut Timur. Ia tak ingin menyusahkan gurunya, hingga akhirnya ia putuskan hubungan dengannya. Dalam masalah ini, En-En lah yang paling terlihat gembira. Dia pun mengungkapkan kesenangannya, begitu melihat Sun Gokong telah kembali. Meskipun yang lainnya menyesalkan, karena melihat perjuangan Sun Gokong selama ini, yang akan menjadi sia-sia. Namun Sun Gokong menyatakan bahwa ia sama sekali tidak butuh simpati dari siapapun. Tidak masalah jika tidak bisa menjadi Buddha, paling-paling ia akan kembali menjadi Siluman, dan akan bergabung dengan mereka. Mungkin saja itu akan menjadi lebih menyenangkan ketimbang menjadi Buddha. Tentu Siluman Tengkorak pun menyambutnya dengan gembira, ia bahkan berniat mengganti nama Kuil Enam Siluman menjadi Kuil Tujuh Siluman. Namun tiba-tiba Sun Gokong merasa penasaran, mungkin saja sekarang gurunya sudah mencapai Kuil Enam dan sudah berhasil menjadi Buddha. Untuk memastikannya, ia pun melihat menggunakan cermin sakti. Namun ia pun sangat kesal karena melihat mereka tidak melanjutkan perjalanan, dan hanya mondar-mandir ke sana kemari. Dan benar saja karena mereka tengah mencari Sun Gokong untuk mengajaknya kembali bergabung. Namun usaha mereka sia-sia karena sekali bersalto saja Sun Gokong dapat menempuh ratusan kilometer. Di tengah pencariannya, mereka berpapasan dengan keempat jenderal kayangan. Tentu mereka pun sangat terkejut ketika melihat keempatnya sedang penuh luka. Salah seorang menjelaskan bahwa ini semua adalah ulah dari kakak seperguruannya. Biksu Tong lalu menyangkalnya dengan mengatakan kalau Sun Gokong tidak mungkin berbuat seperti itu. Ia sangat mengenal muridnya, mustahil kalau Sun Gokong memukul sembarangan. Tetapi memang itulah faktanya. Menurut mereka, kini Sun Gokong benar-benar sudah menjadi siluman keraliar. Mereka lalu menyarankan untuk berhenti mencarinya dan lanjutkan saja perjalanan ke barat. Setelah mengetahui kalau gurunya sangat keras kepala, kini Sun Gokong pun mencari sebuah ide agar gurunya bisa mengabaikannya. Lalu seluman beruang mengusulkan, agar Biksu Tong bisa mengabaikannya, ia haruslah melakukan suatu ketidakbenaran. Kini ia pun menyusun sebuah rencana untuk melakukan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh gurunya. Di pihak lain, rombongan Biksu Tong masih berupaya untuk mencari keberadaan Sun Gokong. Namun tiba-tiba, mereka melihat orang-orang sedang berlarian meninggalkan desanya. Salah seorang warga menjelaskan bahwa di desa mereka telah muncul sesosok siluman. Siluman ini sangat mengerikan karena ia memakan manusia. Karena penasaran, Biksu Tong pun bertanya seperti apakah siluman yang dimaksud. Mereka lalu menjawab bahwa siluman ini dipenuhi bulu di sekujur tubuhnya. Selain itu, ia juga menggunakan senjata berupa sebuah tongkat. Jelas berdasarkan ciri-ciri tersebut, siluman yang mereka maksud pasti adalah Sun Gokong. Dan benar saja, dari belakang Sun Gokong pun berlari untuk mengejar para warga. Ternyata, Biksu Tong menyadari kalau ini semua hanyalah sandiwara dari muridnya. Dengan yakin ia mengatakan bahwa dirinya juga manusia. Semua siluman menginginkannya dan dia bersedia untuk menjadi makanan Sun Gokong. Namun Sun Gokong beralasan bahwa dirinya tidak suka makan Biksu. Karena Biksu cuma makan sayuran sehingga pasti dagingnya terasa hambar. Kemudian Biksu Tong menjelaskan kalau sehari jadi murid, maka selamanya akan tetap menjadi murid. Oleh karena itu, ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Awalnya Sun Gokong berpikir bahwa dengan menjadi siluman, maka gurunya pasti akan lari ketakutan. Namun di luar dugaan, ternyata ia malah bersedia menawarkan dirinya untuk dimakan. Kini Sun Gokong pun harus memutar otaknya sekali lagi demi untuk melepaskan diri dari gurunya. Dan untuk kali kedua, siluman beruang pun menawarkan sebuah solusi. Yaitu jika Sun Gokong melanggar pantangan seorang Biksu, pasti Biksu Tong akan meninggalkannya tanpa ragu. Dan ternyata, pantangan yang dimaksud adalah menikah. Sudah jelas pengantin wanitanya adalah si siluman cabe-cabean. Sementara itu, Biksu Tong dan kedua muridnya memutar arah demi untuk mendatangi Sun Gokong. Di sisi lain, Sun Gokong sudah bersiap dengan kereta pengantinnya. Awalnya mereka senang-senang saja ketika tahu bahwa Eun Eun telah menikah. Namun sangat mengejutkan ketika mereka tahu bahwa pengantin prianya adalah Sun Gokong. Bersama Eun Eun yang tengah tersipu malu. Menyaksikan hal itu, Biksu Tong pun menggelar nafas panjang karena ia tahu bahwa ini semua hanyalah sandiwara dari muridnya. Namun ia tidak lantas kehabisan akal. Ia pun masuk ke dalam permainannya dengan menanyakan mengapa ia tidak diundang. Ia juga bersedia menjadi saksi dan kelak akan mengasuh anak-anaknya. Kemudian Sun Gokong pun berusaha meyakinkan bahwa kini ia bukanlah Sun Gokong yang dulu. Karena sekarang ia hanyalah seekor siluman yang sangat jahat. Kemudian Biksu Tong menjawab bahwa ia cuma tahu kalau ia memiliki seorang murid yang bernama Biksu Sun. Yang bahkan demi gurunya, ia rela menghancurkan masa depannya sendiri. Tentu sebagai seorang guru, ia pun berkewajiban untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Kemudian Biksu Tong kembali menjelaskan kalau Sang Buddha bahkan rela menyayat dagingnya sendiri untuk diberikan kepada seekor orang. Sama halnya dengan Dewi Kwan Im yang bersedia meninggalkan urusan pribadinya demi untuk menyelamatkan seorang wanita. Lantas mengapa ia harus takut berkorban demi membawa muridnya untuk kembali ke jalan yang benar. Sun Gokong yang sudah kelewat kesal bertanya bagaimana cara agar dirinya bisa dilepaskan. Namun Biksu Tong malah balik bertanya bagaimana cara agar Sun Gokong bersedia untuk kembali. Sampai akhirnya Sun Gokong pun membuat sebuah perjanjian. Yaitu jika Biksu Tong bisa melewati gunung di depan sebelum matahari tenggelam, maka ia akan bersedia untuk kembali menjadi muridnya. Tentu menurut Biksu Tong itu bukanlah persyaratan yang sulit. Bersama Pat Kek dan Wuching, ia pun segera memulai perjalanannya. Namun hal ini jelas tidak semudah kedengarannya. Karena setelah itu Sun Gokong memanggil Nenek Angin untuk mempersulit perjalanan mereka. Dan benar saja, belum juga dapat setengah jalan, tiba-tiba Angin bertiup dengan sangat kencang. Jelas hal ini adalah ulah dari Nenek Angin atas perintah dari Sun Gokong. Meskipun Angin terus menerpa dirinya, namun hal itu sama sekali tidak mengecilkan tekadnya. Dan mulai dari sini, keajaiban pun mulai muncul. Secara tiba-tiba, jamur raksaksa tumbuh di hadapannya. Seketika Pat Kek pun mendapatkan ide untuk menjadikannya sebagai perisai penahan angin. Sehingga dengan ini, perjalanan pun bisa kembali mereka lanjutkan. Sementara itu, kini Sun Gokong pun dibuat sangat kesal ketika melihat Nenek Angin telah kembali tanpa membuahkan hasil apapun. Selanjutnya, ia memanggil Dewa Bumi untuk menghalangi jalan mereka. Di pihak lain, Biksu Tong pun merasa sangat senang karena dia sudah tiba di puncak gunung. Namun mereka digejutkan dengan tanah yang tiba-tiba terbelah yang menciptakan sebuah jurang tak berdasar. Tentu Biksu Tong menyadari kalau ini pasti adalah perbuatan Sun Gokong demi untuk menghancurkan tekadnya. Akan tetapi sekali lagi, keajaiban datang menyertainya. Seekor bangor raksasa terbang di sekitarnya yang bersedia memberikan ia sebuah tumpangan. Melihat pengorbanan gurunya yang begitu besar, akhirnya Sun Gokong pun mengakui kesalahannya. Namun Biksu Tong mengatakan bahwa ia sangat memaklumi hal tersebut. Ia juga sepenuhnya percaya kalau Sun Gokong tidak membunuh Raja Naga. Dan Sun Gokong meninggalkan dirinya semata-mata agar tidak menyusahkannya. Namun tetap saja menurutnya tindakan Sun Gokong ini terlalu gegabah. Lalu Sun Gokong mengakui bahwa ia memang belum bisa mengendalikan emosinya. Ia telah mengancam kaisar rangit bahkan telah membuat banyak kekacauan. Kemudian Biksu Tong kembali menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih baik selain orang yang mau bertobat dan bersedia untuk memperbaiki semua kesalahannya. Ia percaya bahwa Sun Gokong pasti dapat mencapai tujuannya. Setelah itu Sun Gokong meminta izin kepada gurunya untuk pergi menemui Dewi Kuan Im. Ia ingin meminta saran kepada beliau terkait masalah ini dan menyatakan bersedia dihukum seberat apapun hukumannya. Namun untuk berjaga-jaga ia menggambar lingkaran pengusir seluman untuk melindungi semuanya yang tetap tinggal. Singkat cerita ia pun berhasil menemui Dewi Kuan Im dan tanpa ia jelaskan Dewi Kuan Im sudah mengetahui semua yang terjadi. Kemudian Dewi Kuan Im mengungkapkan bahwa ini merupakan rintangan terakhir dan tersulit bagi Sun Gokong dan rombongannya. Jika ia berhasil melewati rintangan ini maka segala kesempurnaan akan dapat dicapainya. Beliau pun juga memberikan petunjuk bagaimana cara agar bisa melewati rintangan ini. Orang-orang istana naga memfitnahnya karena mereka dibawa kendali dari batu tujuh emosi dan enam napsu milik seluman ular. Hanya ada satu cara untuk bisa membebaskan diri dari pengaruh batu tersebut. Yaitu dengan membersihkan jiwanya dari emosi dan seluruh hawa napsu di dalam dirinya. Kemudian Sun Gokong mengakui bahwa dari ketujuh emosi, amarahlah yang paling sulit ia kendalikan. Namun setelah mendengarkan petunjuk dari Dewi Kuan Im, kini ia pun berjanji bahwa ia akan belajar untuk mengendalikan emosinya. Sementara itu, tiga dari keenam siluman yaitu En-En Siluman Beruang dan Siluman Tengkorak berinisiatif pergi ke istana naga demi untuk menyelidiki kasus Sun Gokong. Namun sialnya, Perdana Menteri Kura-Kura mengetahui penyamaran mereka. Hal ini juga diikuti dengan kedatangan ratus siluman ular. Tentu ratus siluman ular tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan menggunakan batu tujuh emosi dan enam napsu, ia pun dengan mudah dapat mengendalikan mereka semua. Setelah itu, ia pun memberikan perintah untuk segera pergi menghabisi Sun Gokong. Di sisi lain, perjalanan Sun Gokong pun terhambat karena dia dihalangi oleh pasukan langit yang ingin menangkapnya. Namun alih-alih memberikan perlawanan, Sun Gokong pun lebih memilih untuk melarikan diri demi untuk bisa belajar mengendalikan emosinya. Di waktu yang bersamaan, semuanya tengah menunggu kabar baik dari Sun Gokong. Namun bibi laba-laba merasa cemas, mengingat En-En juga belum kembali. Takut sesuatu yang buruk menimpannya, ia pun keluar bersama Patke untuk mencarinya. Di pihak lain, ketiga siluman tengah menuju tempat mereka, namun masih dibawah kendali dari batu tujuh emosi dan enam napsu. Sesuai dengan perintah ratus siluman ular, yaitu untuk menghabisi Sun Gokong dan rombongannya. Sementara Sun Gokong, perjalanannya masih terhambat akibat dikejar-kejar oleh pasukan langit. Mengingat ucapan Dewi Kuan Im mengenai mengendalikan emosi, tentu ia pun tidak terlalu meladeninya dan lebih memilih untuk melarikan diri. Kita kembali ke tempat Patke. Terlihat ia sedang ketakutan karena melihat En-En seperti sedang kerasukan. Ia tidak mengenali dirinya dan bibi laba-laba dan malah melakukan penyerangan. Dan benar saja, selang beberapa waktu En-En muncul dengan mata yang ingin membunuh. Disusul oleh siluman beruang dan siluman takorak putih yang secara membabi buta menyerang mereka. Untunglah lingkaran pengusir siluman yang dibuat Sun Gokong bekerja. Namun tetap saja mereka tidak bisa bersantai, mengingat lingkaran ini hanya dapat bertahan selama 12 jam. Ditambah lagi, entah bagaimana En-En saja bisa menjadi sangat kuat. Jika Sun Gokong tidak juga kembali sebelum waktu yang diberikan habis, maka tamatlah riwayat mereka. Ya, karena Kaisar Langit telah mengepungnya dari segala arah. Jika ia naik, pasukan langit pasti menghadangnya. Dan jika ia turun, petugas akhirat sudah menunggunya. Kemudian Sun Gokong mengatakan bahwa sejauh ini, ia telah menuruti perkataan Dewi Kuan Im untuk tidak melukai siapapun. Jika dirinya yang dulu, pasti ia sudah bertarung habis-habisan hingga banyak mayat bergelempangan. Dewa Erlang lalu menjawabnya dengan mengatakan kalau ia tahu bahwa Sun Gokong bukan lagi keraliar yang suka berbuat sewenang-wenang. Seketika Sun Gokong pun menjawabnya bahwa ia juga tahu kalau Dewa Erlang bukanlah Dewa yang haus akan pahala seperti dulu. Namun kini bersama gurunya, ia tengah melakukan perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia. Ia pun mempertanyakan apakah Dewa Erlang tega jika melihat gurunya dihabisi oleh si Luman. Untuk menghapus keraguan Dewa Erlang, ia pun mengatakan bahwa selama ini ia hanya berlutut kepada gurunya dan Dewi Kuan Im. Ia tahu kalau keadaan ini memang benar-benar sulit. Tetapi Sun Gokong sudah bersumpah kalau dia akan menyelidiki kasus ini dan akan mengantarkan Biksutong untuk tiba di Quilein. Setelah itu, mau dihukum seberat apapun, pasti dia akan menerimanya. Kemudian Dewa Erlang mengatakan, meskipun ia mau, namun ia tidak yakin bisa membantu Sun Gokong. Hal ini karena Kaisar Langit telah mengerahkan seluruh pasukan kayangan yang tak terhitung jumlahnya demi untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, seketika ekspresi Sun Gokong pun langsung berubah. Ia mengatakan, jika Dewa Erlang memiliki niatan untuk membantunya saja, itu juga sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, ia memiliki sebuah ide untuk meminjam anjing kayangan. Yaitu seperti dulu, ia mengubah dirinya menjadi kutu anjing untuk bisa bersembunyi di balik tubuhnya. Jelas karena ia adalah anjing kayangan, tentu tidak ada pasukan langit yang akan mencurigainya. Dan dengan begini, masalah pertama pun dapat ia selesaikan. Sementara itu, semuanya yang sedang menunggunya merasa semakin khawatir karena lingkaran pengusir siluman kian melemah. Namun secara mengejutkan, Wuching menyampaikan sebuah ide. Tentu kita menyadari, kalau an-an dan dua siluman lainnya terus menyerang secara membabi buta. Mereka terus menerjang lingkaran pengusir siluman tanpa memperdulikan luka yang mereka terima. Untuk itulah, Wuching bersama Patke keluar untuk memancingnya agar luka yang mereka terima semakin parah. Namun sialnya, siluman-siluman ini tidak sebodoh yang mereka pikir. Pihak Wuching pun termakan oleh siasatnya, sehingga seketika keadaan pun menjadi berbalik. Biksu Tong pun sampai keluar untuk mencoba menolong kedua muridnya. Namun kita semua tahu kalau itu cuma sedekah nyawa. Untunglah Sun Gokong berhasil tiba di waktu yang tepat. Dengan mudah, ia pun dapat menghajar mereka semua hingga kembali kewujud semula. Namun sayangnya, ia kesulitan dalam mengontrol kekuatannya. Alhasil, karena pukulannya mereka semua pun terbunuh. Tentu Sun Gokong pun masih bingung mengenai sebenarnya apa yang terjadi. Mengapa En-En ingin mencelakai gurunya? Kemudian Patke berusaha menjelaskan bahwa ia juga tidak tahu. Karena tiba-tiba mereka menyerang secara brutal seperti sedang kerasukan. Namun yang jelas mereka telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak mengenali teman-temannya. Mengingat perkataan Dewi Kuan Im, ini pasti adalah ulah seleman ular dengan batu tujuh emosi dan enam napsunya. Dengan emosi, ia pun bersumpah bahwa selama ia hidup, maka tidak akan ada lagi tempat untuk seleman ular. Kemudian ia pun langsung pergi ke Istana Naga untuk membuat perhitungan dengannya. Tanpa padang bulu, dengan brutal ia menghajar semua yang ada di sana. Termasuk orang-orang yang telah memfitnahnya tanpa peduli kalau mereka sedang dikendalikan. Tentu ia tidak akan berhenti sampai seluman ular keluar dan maju untuk menghadapinya. Dan benar saja, selang beberapa waktu, tercium bahwa seluman yang sangat kuat diikuti dengan kemunculan ratu seluman ular. Namun sayangnya, kali ini Amarah benar-benar sudah sepenuhnya menguasai diri Sun Gokong. Sebenarnya inilah yang ditakutkan Dewi Kuan Im, yaitu ketika Sun Gokong tidak bisa mengendalikan emosinya. Dengan mudah, seluman ular memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan batu tujuh emosi dan enam napsu. Alhasil Sun Gokong pun kehilangan dirinya, dan sepenuhnya, kini ia berada di bawah kendali seluman ular. Untunglah guru dan kedua adiknya menyusulnya ke istana naga. Meskipun tidak banyak yang bisa mereka lakukan, karena level mereka terpaut terlalu jauh. Bermodalkan keberanian, Biksu Tong pun maju untuk berusaha menyadarkan seluman ular. Namun percuma saja, karena seluman ular malah mengatakan bahwa Biksu Tonglah yang menjadi sumber penderitaannya. Waktu itu Kratumpe sudah menawarkan diri untuk melindunginya, namun ia malah dihianati. Kini ia menggunakan batu mustikanya, berniat akan mengubah Biksu Tong menjadi seluman yang paling jahat. Namun ajaibnya, tak ada satupun emosi maupun napsu yang bisa masuk ke dalam dirinya. Karena semuanya dipentalkan oleh cahaya doa yang ia panjatkan. Malah sebaliknya, batu mustika itu pun hancur, sehingga kini semua orang pun terbebas. Menyadari kekalahannya, seluman ular pun langsung bergegas meninggalkan istana naga. Singkat cerita, Biksu Tong pun menjelaskan semua yang telah terjadi kepada semua orang yang telah sadar. Lalu ia menyuruh Sunggokong untuk mengejar seluman ular, namun kali ini ia harus bisa mengendalikan emosinya. Selalu ingatlah sifat Dewi Kuan Im yang penuh walas asih. Singkat cerita, pertarungan pun tidak terelakkan. Entah menang ataupun kalah, seluman ular sudah tidak memperdulikannya. Karena kini hatinya, sepenuhnya sudah dikuasai oleh dendam dan kebencian. Dari segi kekuatan, jelas Sunggokong jauh lebih unggul. Namun ia menolak untuk melanjutkan pertarungan, mengingat sifat Buddha yang sangat walas asih. Kemudian Biksu Tong mulai angkat bicara. Ia pun menjelaskan bahwa dendam dan kebencian hanya akan membawanya ke dalam samudera penderitaan. Lagi pula, ia sangat yakin bahwa Kera Tumpe pasti juga sudah melupakan dendamnya. Jelas seluman ular tidak sependapat. Menurutnya, Kera Tumpe selalu berada di sisinya dan mendukung penuh ia untuk membalas dendam. Namun Biksu Tong menyangkalnya dengan mengatakan kalau itu bukanlah Kera Tumpe, melainkan kebencian di dalam hatinya. Demi untuk membuktikan ucapannya, ia pun menyuruh Sunggokong untuk mengajaknya ke akhirat. Di sana terdapat roda waktu yang dapat membuat seluman ular bisa bertemu dengan Kera Tumpe. Singkat cerita, sampailah mereka di akhirat. Mengingat ini adalah saran dari Biksu Suci, Buddha akhirat pun mengizinkan seluman ular untuk menggunakan roda waktu. Kini sampailah ia di tempat Kera Tumpe yang telah berinkarnasi menjadi seekor kera kecil. Namun Kera Tumpe yang ia temui sangat berbeda dari Kera Tumpe yang ia kenal. Karena Kera Tumpe yang ini sangat tergila-gila dengan kitab suci dan ajaran Buddha. Jangankan dendamnya kepada Sunggokong, bahkan seluman ular pun tidak ia kenal. Kemudian ia kembali dan meminta kepada Buddha akhirat untuk bisa menemui Kera Tumpe yang versi dewasa. Buddha akhirat pun mengizinkannya dan menyuruhnya kembali untuk masuk ke dalam roda waktu. Namun kali ini, roda waktu membawanya ke sebuah kuil. Di sana ia mencari Kera Tumpe yang ternyata sudah menjilma menjadi salah satu patung Buddha. Tidak hanya dendamnya kepada Sunggokong, tapi ia pun menjelaskan bahwa ia telah meninggalkan semua urusan duniawi. Menurutnya, cinta hanyalah ilusi yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam samudera penderitaan. Ia pun malah menyarankan siluman ular untuk segera meletakkan senjata dan bertobat. Setelah kembali, kini ia pun cuma bisa merenungi semua yang terjadi di bawah pavilion Sang Panglima Kera. Sementara Sunggokong bersama orang-orang istana naga, ia pun naik ke kayangan untuk memperbaiki nama baiknya. Kini ia pun terbukti tidak bersalah sehingga terlepas dari hukuman mati. Namun karena ia sempat mengacaukan kayangan, sebagai formalitas kaisar langit pun menjatuhi ia hukuman pukul. Setelah kembali ke bumi, Dewi Kuan Im pun menemui mereka. Ia pun mengucapkan selamat atas keberhasilan robongan piksu tong melewati rintangan terakhir ini. Namun tidak hanya itu, beliau pun juga bersedia meminjamkan tanaman Edo Tensei-nya untuk kembali menghidupkan En-En dan yang lainnya. Alhasil mereka pun hidup kembali meskipun tidak terlalu ingat apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba, Sun Gokong mencium bahwa seluman yang sangat pekat. Ternyata hal ini disebabkan oleh kedatangan seluman ular bersama seluruh anak buahnya. Tetapi ia sama sekali tidak punya niat untuk melakukan penyerangan. Sebaliknya, setelah mendengarkan cerama dari piksu tong, kini ia pun menjadi sadar bahwa cinta, dendam, dan kebencian hanya akan membawanya ke dalam samudera penderitaan tak bertepi. Oleh karena itu, kini ia telah membulatkan tekat untuk turut menjadi pengikut ajaran Buddha. Begitu pula seluruh anak buahnya di negeri siluman yang turut setia mengikutinya. Kini akhirnya seluruh siluman pun meletakkan senjatanya dan beralih menjadi pengikut ajaran Buddha. Dengan ini, siluman ular telah menghilangkan seluruh kebencian di dalam hatinya. Ia bertekad untuk memperbaiki diri dan akan tekun menjalani ajaran agama. Dirasa semua urusan sudah selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mengingat tinggal beberapa langkah lagi mereka akan tiba di kuih lain dan akan menjadi Buddha, Sun Gokong pun mengungkapkan kecemasannya. Ia pun sangat gugup karena merasa bahwa dirinya tidak pantas ketika mengenakan jubah Buddha. Sama halnya dengan Cupatkai yang merasa bahwa dirinya belum siap. Bagaimana nanti ketika semua sedang membaca doa, ia malah melantunkan puisi karena melihat indahnya rembulan. Wucing pun juga merasa demikian, karena dibandingkan mereka semua, ialah yang paling tolol. Lantas bagaimana nanti jika ada yang bertanya, namun ia tidak mampu untuk menjawabnya. Kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa kita telah diperintahkan Dewi Kuan Im untuk mengambil kitab suci demi menyelamatkan umat manusia. Kita tidak perlu khawatir, asalkan kita memiliki sifat walas asih, maka sebenarnya di dalam hati kita sudah menjadi Buddha. Terima kasih. 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 Terima kasih.